Jokowi memandang kehadiran artifisial intelijen tersebut akan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu mengelola pemerintahan. Jadi kita ini butuh sebuah kecepatan dalam bekerja, kita butuh sebuah kecepatan dalam memutuskan, kita butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan. Karena perubahan-perubahan sekarang ini begitu sangat cepatnya, kita tidak ingin memotong income, memotong pendapatan dari ASN kita dan yang kita butuhkan tadi kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam membuat kebijakan, kecepatan dalam memutuskan di lapangan apabila terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Tugas administratif yang diemban oleh eselon 3 dan 4 akan dilakukan oleh artificial intelijen atau AI. Hal ini bertujuan supaya proses birokrasi di Indonesia semakin cepat. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawapos TV melaporkan.